PBSI akhirnya melakukan gebrakan baru dengan merombak ganda putra Muhammad Soebul Fikri Daniel Martin, sementara Leoroli Karnando bersama Bagas Maulanda. Kedua pasangan ini akan debut di Jepang Open 2024, yang digelar setelah Olimpiade Paris 2024. Pelatih ganda putra Platnas Ariono Miranat menjelaskan alasan penukaran pasangan ini. Ia menyebut perombakan itu dilakukan untuk penyegaran. Tentang perubahan pasangan, ia memang sudah keputusan untuk menukar Leo Daniel dan Bagas Fikri menjadi Leo Bagas Fikri Daniel. Ini menjadi bagian dari refresh di tim ganda putra. Dalam beberapa tahun terakhir, baik pasangan Bagas Fikri maupun Leo Daniel, bisa dibilang sedang dalam underperform sehingga prestasinya kurang konsisten. Meski demikian, sang pelatih menegaskan, tidak ada rintangan besar dalam perubahan ini, dan mereka bisa beradaptasi dengan cepat. Saya melihat di latihan, kedua pasangan ini juga bisa klop. Diharapkan dengan perubahan ini, prestasi kedepannya makin baik. Mengingat kembali prestasi terbesar Bagas Fikri, ialah menjelaskan All England 2022, mengalahkan seniornya Muhammad Asan Hendra Setiawan. Sayangnya setelah kemenangan itu, performa Bagas Fikri melempam. Terakhir kali naik podium menjadi runner-up Swiss Open 2024. Padahal, pasangan ini sempat digadang-gadang bakalan menjadi pasangan terkuat di masa depan. Selain skill, postur mereka pernah menjadi serotan yang dinilai sangat pas sebagai pasangan. Nah, sedangkan Leo Daniel selama tahun 2021 hingga 2024, mereka meraih 4 gelar BWF World Tour, yakni Singapore Open 2022, Indonesia Masters 2023, Thailand Masters 2023, dan Indonesia Masters 2024. Adanya penyegaran di sektor ganda putra, diharapkan bisa membantu Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto yang selama ini menjadi tulang punggung. Ya, harus diakui, setelah ditinggal Marcus Fernaldi Gideon, Kelvin Sanjaya Sukamulyo, terlihat jelas prestasi ganda putra Indonesia tidak stabil. Hal ini membuat publik mengharapkan adanya perubahan untuk bisa kembali mendongkrak sektor ganda putra Indonesia. Tentu saja, menarik kita nantikan. Kiprah pasangan baru ini ke depannya untuk bisa mengangkat prestasi bulu tangkis Indonesia. Terima kasih sudah menonton!